Petugas retan kelas 1 Bandung menggagalkan upaya penyeludupan narkotika jenis sabu-sabu, obat, penenang, dan tembakau sintetis. Barang ini dibawa oleh salah seorang pengunjung rutan dan disembunyikan ke dalam pasta gigi. Pemirsa inilah video saat petugas jaga rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Bandung, memeriksa dan menggeledah barang bawaan seorang pengunjung yang akan membesuk warga binaan di dalam rutan. Karena merasa curiga, petugas akhirnya membuka pasta gigi yang dibawa oleh pengunjung. Saat dibuka di dalam pasta gigi tersebut, petugas menemukan 10 paket sabu-sabu, obat, penenang, serta tembakau sintetis. Dari hasil pemeriksaan barang haram tersebut, rencananya akan diserahkan kepada seorang warga binaan di dalam rutan. Namun, dari pengakuan pembawa barang, dirinya tidak mengetahui bahwa yang dibawanya ini terdapat narkoba, dan sementara itu teruga warga binaan yang akan menerima paket narkotika tersebut akan menjalani pemeriksaan dan akan mendapatkan sanksi berat.